Jemaat sekalian kita bersyukur pada Tuhan kalau malam hari ini kita kembali boleh disatukan di dalam persekutuan doa wilayah, di setiap wilayah-wilayah yang ada di GKI Kelapa Gading. Saudara dan bagi saya malam ini adalah malam yang spesial, karena malam ini menjadi satu malam boleh kita katakan sebagai satu closing. Satu closing daripada seluruh rangkaian apa yang kita jalani sepanjang satu tahun ini, khusus yang berkaitan dengan pemahaman Alkitab, Bible Study yang kita lakukan dengan buku The Good and Beautiful God. Setelah tanpa terasa, bab demi bab kita sudah jalani dan saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang konsisten mengikuti seluruh rangkaian daripada Bible Study dengan buku The Good and Beautiful God ini. Dan saya percaya itu memberkati setiap kita. Tetapi tentu saja mengakhiri ini tidak berarti itu akan selesai bukan? Kita terus berjalan di dalam perjalanan iman kita, perjalanan rohani kita. Dan saya berharap closing pada malam hari ini menjadi closing yang juga mengantar kita dalam perjalanan, dalam journey, spiritual journey selanjutnya. Saudara dan kalau saudara melihat di dalam judul daripada bab bagian ini, bagian closing ini bicara mengenai bagaimana cara membuat acar. Ya, acar yang beneran, acar yang kita makan. Tapi saudara saya ingin mengganti dengan satu judul yaitu slow but sure. Slow but sure, perlahan tetapi pasti. Saudara kita akan bersama bahasa bagian ini, kita akan berdoa, kita akan minta anugerah Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan hamba sungguh bersyukur, Tuhan sudah menyertai dari perjalanan awal, pembahasan daripada the good and beautiful God hingga kami sampai pada malam hari ini, pada bagian akhir daripada the good and beautiful God. Hamba sungguh berdoa, Tuhan memberkati seluruh jemaat, apa yang sudah kami pelajari itu menjadi bagian yang berdampak mentransform hidup kami. Dan hamba sungguh berdoa, hamba sungguh memohon, anugerah Tuhan terus Tuhan nyatakan. Dan sekali lagi kami memohon juga apa yang akan disampaikan hambamu dalam closing ini, ini menjadi bagian yang kembali memberkati dan mendorong kami dalam pelayanan-pelayanan dalam perjalanan kehidupan rohani selanjutnya. Berkatilah Tuhan, berkatilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas fasal yang ke-10, 38-42, setelah ini akan menjadi teks yang berkaitan dengan closing pada malam hari ini. Saya akan bacakan, ini adalah sebuah kisah klasik berkaitan dengan Maria dan Marta. Ayat 38, Lukas fasal 10, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Suruhlah kisah Maria dan Marta adalah kisah klasik. Kenapa kisah klasik? Karena kisah inilah kisah yang kerap kali dikontraskan akan realitas kehidupan Kristian ini di mana satu sisi ada pola kehidupan seperti Marta yang sibuk-sibuk dalam melayani. Tapi di sisi lain ada kehidupan seperti Maria yang lebih bersifat kontemplatif. Satu hidup yang terutama adalah kita berdiam bersama dengan Tuhan. Kita solitude, kita silent, kita saat teduh, kita punya waktu bersama dengan Tuhan secara privately. Suruhlah sehingga dua hal ini kerap kali menjadi dua hal yang dikontraskan. Suruhlah tentu saja bukan itu, bukan itu tujuannya. Dan suruhlah ketika membaca perikop ini, saya sangat tertarik dengan kalimat Yesus ketika Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Setelah perhatikan di sini, Yesus tidak sedang berbicara dengan Marta, Marta, engkau terlalu sibuk melayani. Kenyataannya betul Marta melayani. Kenyataannya betul Marta sedang mempersiapkan sesuatu untuk Yesus. Tapi Yesus cuma berkata, Marta, engkau terlalu sibuk, engkau terlalu khawatir, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Artinya bagi Yesus, seakan-akan engkau sedang melayani, tapi engkau hanya sibuk dengan kegiatan melayani itu. Dan engkau melupakan satu hal yang perlu, yaitu diriku sendiri. Diriku sendiri. Suruhlah kisah ini adalah kisah yang selalu harus kita ingat. Termasuk dalam pembahasan kita berkaitan dengan buku The Good and Beautiful God. Suruhlah luar biasa. Kita sudah menyelesaikan malam hari ini. Tetapi ingat kita tidak sedang hanya sekedar melakukan sebuah aktiviti membahas bab demi bab buku ini. Tapi yang terpenting adalah diri Kristus. Apakah kita berjumpa dengan dia? Apakah kita mengalami dengan dia? Apakah kita kemudian ditransformasi? Suruhlah itulah yang menjadi visi daripada gereja ini. Ketika kita bicara dengan Christlikeness. Dan ini yang akan kita bawa juga di tahun-tahun mendatang. Ketika bicara Christlikeness. Saya berharap ingatlah baik-baik. Jangan sekedar sibuk. Bahkan dengan Bible Study. Karena Bible Study itu hanya sebuah sarana untuk kita mengalami berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah. Nah yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana perjumpaan dengan Allah itu bisa terjadi. Dan bagaimana itu bisa mentransformasi hidup kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara, di dalam bab terakhir menjadi bagian yang terpenting karena mengingatkan satu kondisi dunia. Satu kondisi dunia yaitu kebahayaan daripada hidup pada zaman ini. Ketika kita bicara mengenai sebuah waktu yang efisien. Kita kerap kali pemikiran kita, kita bicara dengan satu waktu itu harus efisien, harus efektif. Dan kerap kali kita berharap kita bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang singkat. Itu artinya luar biasa. Saudara, dan implikasi itu begitu banyak. Sehingga ketika saudara bicara mengenai relasi dengan Tuhan, saudara pingin waktu yang singkat tetapi bisa dapat banyak. Saudara, termasuk misalnya katakan ketika beribadah. Saudara ingin beribadah yang pingin waktu yang efisien, efektif. Kalau bisa ada satu gereja di Surabaya, nama gerejanya adalah 30 menit saja. Jadi gereja kebaktin cuma 30 menit. Dan menarik sekali, gereja itu dinamakan seperti itu. Ini kita sedang mau berjumpa dengan Tuhan atau kita mau sedang buru-buru? Tapi itulah hidup kita. Nah, saudara, di dalam perjalanan rohani, kebahayaan pada zaman ini adalah ketergesa-gesaan. Dan kita semua harus kontrol. Entah kita yang punya tipe orang yang memang kerjanya buru-buru, ini menjadi problem yang serius. Tetapi terlepas daripada tipe itu, itu adalah kecenderungan kita. Ketika bicara mengenai relasi dengan Allah, ketika bicara bersama dengan Allah, kita kerap kali tidak memprioritaskan dia dan mau punya waktu yang begitu banyak dengan dia. Dan disitulah kita kehilangan makna-makna rohani, berkat-berkat rohani yang penting. Saudara, saya dan istri saya, kami punya tipe atau cara makan yang berbeda. Saudara, kalau kami makan, saudara, maka umumnya, bukan umumnya, boleh saya katakan pasti. Kalau kami makan, saya pasti akan selesai duluan. Saya makan cepat. Istri saya makan lebih pelan. Kerap kali dia berkata, lo makan itu menikmati dikit, kayak begitu loh. Saudara, dan bagi saya kalimat dia benar. Tipe saya memang lebih gerak cepat. Tipe saya ingin melakukan banyak hal dengan cepat. Dan ketika makan, saudara, cilakanya adalah saya makan, ya sudah pokoknya makan, begitu loh. Tetapi saya tidak menikmati makan. Saudara, ya menikmati juga sih begitu, ya bukannya tidak menikmati. Tetapi mestinya makan itu kan kita bisa menikmatinya. Bukan saja rasa, kadangkala ada aromanya, kadangkala rasa dan aromanya itu membuat sebuah memori yang indah. Dan ketika kita makan dengan siapa kita ditemani oleh orang tersebut, kita bisa bercakap-cakap di situ. Dan kita juga mungkin bisa sambil makan, sambil melihat tekstur daripada makanan itu yang kita bisa surprise dengan seperti itu. Dan secara biologik pun ketika bicara makan harus ada proses kunyah yang sekian banyak jumlahnya. Tapi kalau saya makan, yang penting gelek aja, gelek aja begitu. Saudara, jujur saya tidak bisa menikmati dengan baik. Ya, menikmati dengan baik. Disitulah saya menyadari satu hal. Ternyata ini pola yang kalau saya pasti punya kecenderungan yang begitu, gerak cepat. Tapi gambaran pola makan saya ini adalah gambaran pola dunia. Dan itu masuk di dalam kehidupan-kehidupan kita yang lain. Termasuk berbicara mengenai kehidupan rohani. Saudara, kehidupan rohani menjadi seperti Kristus adalah sebuah proses yang slow. Proses yang perlahan. Bukan proses yang cepat. Ketika saudara membaca Alkitab, supaya Alkitab terinternalisasi dalam hidupmu. Butuh sesuatu yang slow, perlahan. Ketika saudara mendengar firman, mencerna firman. Ketika saudara Bible study. Ketika saudara melakukan hal-hal rohani. Saudara, saya berharap jangan terburu-buru. Saudara, harus mengunyah firman Tuhan tersebut. Ada satu buku daripada Eugene Peterson. Judulnya, Eat This Book. Makanlah firman ini. Makanlah Alkitab itu. Jadi, seperti mengunyah. Seperti mengunyah. Seperti itu. Nah, saudara, kita ketika mengakhiri daripada Bible study ini. Saudara, maka saya ingin berkata, inilah satu hal yang harus kita ingat di dalam proses menjadi seperti Kristus. Proses seperti Kristus bukan sebuah proses yang cepat. Tapi proses yang slow. Proses yang akan perlahan-lahan. Pembentukan rohani bukan pembentukan yang cepat. Dan pembentukan rohani bukan sekedar sebuah aha moment. Aha moment artinya, saudara mendengar satu khutbah, aha, benar sekali ini. Saya mau melakukannya. That's good. Itu baik. Tapi, percayalah. Hidup itu bukan begitu. Karena ketika saudara khutbah atau baca Alkitab, aha moment. Tapi saudara akan kembali kepada daily life, saudara hidup rutin, saudara yang sama. Saudara tidak akan berubah. Itulah sebabnya buku ini menurut saya, yang paling penting, yang saya sangat harapkan dan ini yang akan terus kita lakukan dalam tahun akan datang. Dan kalau saudara perhatikan khutbah-kutbah saya, hal yang terpenting dari buku ini menurut saya adalah latihan rohani. Latihan rohani, karena latihan rohani adalah sebuah tools, sebuah alat, sebuah sarana untuk mengunyah buku ini, bahan buku ini, mengunyah Alkitab dengan pelan, dengan baik. Dengan baik. Dan proses perubahan seperti itu. Percayalah ketika saudara melakukan terus dengan perlahan, berinteraksi terus dan menikmati Allah. Tidak buru-buru. Di situ ada kekayaan rohani yang banyak. Dan itu akan merubah kita secara perlahan. Slow but sure bukan berarti kita kemudian malas-malasan. Bukan. Bukan itu poinnya. Slow but sure artinya kita mencoba mengunyah secara perlahan. Sehingga apa yang kita kunyah, firman itu, menjadi bagian hidup kita. Dan firman itu akan perlahan-lahan merubah hidup kita. Dan perubahan itu adalah sesuatu yang sure. Sesuatu yang pasti adanya. Saudara, kembali kepada buku ini. Saya sangat berharap proses daripada hidup kita, kita harus ingat baik-baik. Tidak ada yang namanya perubahan secara instant. Secara cepat. Tidak ada yang namanya interaksi dengan firman Tuhan secara instant. Tidak ada yang namanya beribadah kekerjaan secara instant. Tidak ada. Yang instant cuma indomie. Yang instant cuma halal seperti itu. Tapi kita kalau mau diubah oleh Tuhan. Kalau kita mau menjadi seperti Kristus. Maka saudara harus punya waktu yang lebih. Saudara harus punya waktu yang banyak. Berinteraksi dengan bahan-bahan yang ada. Berinteraksi dengan firman Tuhan. Dan coba untuk melakukan setiap hari. Jadi kalau saudara perhatikan kotba-kotba terakhir saya kerap kali selalu ada latihan rohani. Karena saya sadar satu hal. Semakin sadar. Tanpa latihan rohani. Jangan pernah mimpi kita akan berubah. Perubahan pasti. Dan perubahan takes time. Slow. Perubahan adalah sure. Pasti. Tapi perubahan adalah slow. Perlahan demi perlahan. Yang menjadi pertanyaannya adalah. Langkah pertama itu kita mau jalankan atau tidak? Langkah pertama itu kita mau jalankan atau tidak? Seluruh saudara-saudara yang sudah mengikuti daripada Bible study ini. Saya harus berkata congratulations. Good job. Good job. Dan sebagai hamba Tuhan. Sebagai gembala saya mau berkata keep going. Terus jalankan ini. Tahun depan kita akan masuk dalam pembahasan-pembahasan yang lebih lagi. Dan saya berharap saudara boleh keep going. Terus berjalan. Dan bagi saudara-saudara yang belum atau tidak selalu rutin melakukannya. Saya mendorong saudara mari kita lebih melakukannya. Mari kita lebih melakukannya. Dan khususnya bagi semua kita yang sudah melayani. Seperti Martha. Saya mau mengingatkan. Jangan melupakan esensi Maria. Yaitu kita harus melakukan latihan-latihan rohani. Karena kita menikmati the presence of God. Kehadiran Tuhan. Allah ada di sini. Kita menikmati ini. Saudara-saudara slow but sure. Inilah perjalanan kita. Seperti saya katakan. Slow but sure bukan berarti lamban. Lambat. Malas. Bukan itu. Kita harus tetap mendisiplin hidup kita. Kita harus tetap menggali lebih dalam. Tapi slow but sure adalah satu bagian untuk mengingatkan kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita tidak boleh buru-buru. Soalnya tadi saya katakan. Saya adalah orang yang sebenarnya punya karakteristik lebih terburu-buru. Kalau saudara mendengar cara saya berkotbah. Maka tipe saya cenderung adalah speednya lebih cepat. Kerap kali beberapa waktu lampau misalnya ketika kotbah lalu harus ada penerjemah. Karena saya masih ingat ada seorang penerjemah yang kerap kali menerjemahkan saya selalu atau mostly kebanyakan ketika naik meskipun sudah sering terjemahkan saya. Dia berkata Pak Tumi kotbahnya agak pelan-pelan ya. Pak Tumi kotbahnya jangan terlalu cepat. Karena saya bisa speednya cepat. Soalnya itu karakteristik saya. Karakteristik memang tidak bisa diubah. Karena itu cirika saya. Tetapi kesadaran bahwa bersama dengan Tuhan saya harus punya sebuah ritme hidup dan harus ritme yang slow. Saudara itu mempengaruhi saya meskipun saya begitu cepat. Tetapi saya tetap bisa menikmati Tuhan. Dan saya bisa menurunkan tempo daripada hidup saya tersebut. Saudara ketika setiap hari pagi bersama dengan Tuhan itu menjadi sebuah tempo slowdown saya. Tempo slowdown saya. Ketika kadang-kadang ketika saya jogging kemudian bisa menikmati melihat alam dan sebagainya. Dan bisa juga berinteraksi dengan Tuhan. Saya sedang slowdown menikmati tempo. Atau saya juga bisa menikmati ketika di rumah anak misalnya. Atau kadang kami saling belajar bersama di ruang tamu begitu. Kadang-kadang ada istri dan saya istri yang ngomong. Tidak-tidak sambil putar dah lagu rohani tersebut. Dia putar kami sambil belajar dan ketika pujian itu datang saya bisa stop untuk menyembah Tuhan. Saya menikmati Tuhan. Tipe saya cepat tetapi saya mencoba menyadari saya harus menikmati Tuhan. Saya tidak tergesa-gesa. Saya tidak tergesa-gesa. Ketika drive tipe saya adalah cepat. Itu clear. Tetapi ketika drive pun saya mencoba untuk berinteraksi dengan Tuhan. Saya tidak terjebak di dalam karakteristik saya. Tapi semakin kesini saya semakin bisa menikmati Tuhan. Saudara, inti daripada slow but sure adalah memastikan kita bisa seperti Maria. Satu hal yang perlu. Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Apa itu? Dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia dengar-dengaran dengan Kristus. Dia berinteraksi dengan Kristus. Dia menikmati Kristus. Itulah bagian yang penting daripada Maria. Silahkan sibuk dengan pribadi Martamu. Tetapi jangan sampai esensi Maria terhilang. Bagi orang-orang seperti saya, karakteristik Marta harus benar-benar belajar menikmati. Belajar untuk berjumpa, berinteraksi dengan Tuhan. Tetapi mereka yang karakteristik Maria juga mungkin mesti belajar dari Marta. Saudara, jangan slow down terus. Karena ingat, slow down tidak berarti malas. Slow down tidak berarti lamban. Tidak. Karena kita juga harus speed up hidup kita. Untuk lebih sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi mereka yang Marta belajar dari Maria. Mereka yang Maria belajar dari Marta. Marta dan Maria bukan dikontraskan. Tapi Marta dan Maria adalah sebuah komplement. Slow but sure adalah berbicara mengenai kewaspadaan. Kehilangan esensi Marta, Maria. Karena kerap kali hidup kita, kita sibuk melulu. Saudara, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Dan saya ingin ingatkan dengan baik. Karena menjelang, biasanya mengakhiri akhir tahun. Masuk November, Desember. Kita tuh hanya sibuk. Apalagi kita di gereja. Saudara, pekerjaan harus tutup tahun. Harus tutup buku. Saudara, kita di gereja juga sibuk dengan Christmas dan sebagainya. Jangan sampai kita celebrating Christmas without Christ. Jangan sampai itu. Kita celebrating Christmas without Christ. Kita merayakan Natal tanpa Christus. Slow but sure membawa kita untuk Christus yang pertama. Christus yang utama. Tuhan memberkati setiap kita di dalam seluruh pertumbuhan rohani kita. Dan saya berdoa Tuhan memimpin kehidupanmu, kehidupan saya. Di dalam tahun akan datang. Kita semakin menikmati Tuhan. Perjalanan hidup rohani adalah perjalanan yang slow. Tapi percayalah. Ada kepastian satu pertumbuhan kita. Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Tuhan hamba sungguh berdoa memberkati seluruh jemaat Tuhan. Seluruh rekan-rekan. Hambamu. Tuhan tolong memberkati kami. Supaya kami terus growing. Kami terus bertumbuh. Hamba sungguh berdoa. Tuhan tolong. Bersyukur tahun ini kami sudah lewati. Kami menyongsung tahun akan datang. Kami mohon. Berkat Tuhan semakin Tuhan limpahkan. Lebih daripada itu kami memohon. Kami boleh semakin serupa Christus. Hamba sungguh berdoa. Tolong kami. Tolong kami. Bersyukur untuk rekan-rekan yang menjadi pemimpin kelompok selama ini. Tuhan berkati berikan kekuatan. Bersyukur untuk cemaat-cemaat Tuhan yang berbagian. Di dalam mengikuti kelompok ini. Tuhan terus berikan kesetiaan. Dan tahun depan. Tuhan semakin berikan kegairahan. Bahkan mereka yang belum pernah join dalam kelompok. Mereka juga boleh bersama-sama. Kami boleh bertumbuh menjadi serupa Christus. Berkatilah Tuhan. Berkatilah kami semua. Kami akan mengakhiri malam hari ini. Biarlah damai sejahtera. Berkat dan cinta Tuhan. Menyertai kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jumat sekalian. Selamat malam.